Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita mau bermain Rose Slayers Alright teman-teman, jadi di video kali ini, gue mau showcase ke kalian, yang gue baru ya dapetin, gak baru sih dari kemarin udah dapetin, yaitu adalah Heart Breathing ya, atau Love Breathing apalah itu, ya kayak gini bentuknya nih teman-teman nih, Love Breathing ya nanti gue juga akan kasih tau kalian dimana lokasi ngedapetinnya, kalau kalian belum tau dimana lokasi senseinya ya oke, jadi ya dia nih, Heart Breathing kayak gini ya, yang pertama kali kalian dapet, itu adalah pedang kalian berubah jadi cambuk, lalu Nichirin kalian berubah jadi keren begitu tuh, Nichirinnya padahal gue gak punya Nichirin ini loh, kalau kalian lihat di Nichirin gue, gue gak punya itu gue cuma punya yang rare itu Abyssal Shard doang dan gue gak berani equip, karena takutnya kalau gue equip, ntar hilang nih Nichirin keren ini, soalnya ini keren banget teman-teman lihat tuh, berwarna-warna ungu sayang ya, soalnya Nichirin gue warnanya gak ungu gini sih, gue pengen spin tapi takut soalnya ini warnanya bagus, apa ini grass ya kalau gak salah, grass atau sky gitu ya pokoknya lumayan rare lah di atas 80 teman-teman, makanya gue gak berani untuk nge-spin lagi ya dan kalau kalian pake Heart Breathing itu serangan kalian berubah, jadi kayak gitu kalau pake pedang biasa gak kayak gitu ya dan jaraknya pun jadi sedikit jauh teman-teman kita coba ya, jaraknya tuh jadi lebih agak-agak jauh gitu loh dibanding kalau kalian pake yang katana biasa, kita coba ini tuh, tuh jaraknya jadi lebih jauh teman-teman ya mantep ya kayak cambuk gitu jadi agak-agak jauh gitu loh dan itu keren banget sih menurut gue detail yang keren banget menurut gue dalam sebuah game ya, karena biasanya ada beberapa developer tuh yang males untuk ngatur hitboxnya ulang soalnya kan hitboxnya ini pasti diubah oke, dan untuk skillnya sendiri ada tiga skill seperti biasa yaitu skill pertama itu adalah passion dash lalu yang kedua long dash dan yang ketiga passion spin alright, untuk skill ini cukup unik teman-teman cukup unik kenapa? karena range-nya pertama jauh nih range gini jauh lalu skill-skillnya pun range-nya jauh sedih gak loh bentar ya, gue lagi cari lawan dimana sih lawannya nih kita ke strong demon aja deh ya buset dah, rame bener mau ngerusuh gak enak kita pindah deh ya jangan disini deh oke, itu dia tuh ada tuh kita akan langsung aja showcase ke kalian yang pertama ya pertama tadi apa namanya? passion dash bukan sih? ya, passion dash bentuknya seperti ini teman-teman tuh, mirip flame, mirip flame mirip flame yang skill keduanya ya eh, skill kedua apa skill pertama? skill pertama, skill pertama mirip skill pertamanya yang flame dan dia agak jauh teman-teman kalian bisa pake dari range segini di range segini kalian bisa pake dan kena kocaknya kena kalau flame biasa gak kena kalau dari range segini kita coba ya tuh, kena dan sakit pula lalu kalian perhatiin baik-baik deh kalian perhatiin baik-baik ya cooldown bread-nya kalian lihat yang lingkaran warna hijau ya itu sedikit banget teman-teman sedikit banget sumpah ini gila loh tuh sedikit banget itu dan wah cukup cukup OP ini menurut gue teman-teman ya dari skill X-nya aja menurut gue udah cukup OP kita coba ke orang yang di sebelah sana ya kita lihat damage-nya berapa kalau lawan orang beneran langsung mati kayaknya sih ini ut gak kena oh kena deh kena tapi demikian cuma segitu kabur dia langsung silahkan-silahkan oh lightning oh 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 kira kena ke gue oke coba lagi wah tidak kena nah itu baru gak kena kita pukulin biasa aja lah maaf ya maaf gue pukulin biasa aja loh sakit banget ini dan jaraknya jauh gue demen ya oke jadi untuk X begitu lalu kita ke yang skill C C itu adalah skill namanya long dash ini mirip sama kayak ultimate-nya flame sekali lagi ultimate yang V-nya ya bentuknya kayak gini ada kayak merah gitu ke depan lalu dia akan kena pukul dan jaraknya jauh kalian lihat nih nah gak perlu deket dan lihat damage-nya dan lihat juga cooldown-nya temen-temen dan kalian lihat juga cooldown bread-nya yang lingkaran warna hijaunya ya ini OP banget sih serius OP banget kalian lihat nih lihat itu apa bread-nya cuma makan segitu doang nah kena pula dua-duanya ini skill apa tuh kalian bisa ngespam loh ini temen-temen ini baru definisi spam sebenarnya nih ini toxic banget sih kalau dipakai buat BVP ya pasti toxic banget udah range-nya jauh wah wah toxic lihat dua skill doang temen-temen gue bisa ngalahin strong demon dengan gampang gak kepukul sama sekali wow gila gak baru kali ini gue ketemu bread yang se-OP ini gitu dan kalian lihat cooldown bread gue tuh bener-bener gak ada ilang abis kalian bisa ngespam ini gila ini OP banget sih lanjut deh lanjut dulu ya ke skill yang ketiga namanya apa tadi ada passion-passion juga ah passion spin ini mirip sama flame juga kenapa semua skillnya tuh mirip-mirip gitu loh kurang kreativitas atau gimana gitu mirip juga kayak skill kedua flame tuh kayak gitu ya mirip bahkan itu yang sama tuh animasinya sama animasinya sama tapi damage-nya juga lumayan sakit temen-temen dan cooldownnya kalian lihat sekali lagi deh ini OP-nya sih di bagian cooldownnya loh cooldown sama cooldown breadnya itu loh yang lingkaran warna hijaunya itu berkurangnya tuh sedikit banget lihat gila gak gue pake 3 skill itu berkurang cuma segitu tuh ini so OP man it's so OP gue gak tau sih apa mist begini juga ya yang baru ya atau beast begini juga gue gak tau karena menurut gue ini super OP sih ini harus di nerf sih gak mungkin gak mungkin begini ini OP banget gila kalian lihat nih gue ngelawan super strong demon loh udah begitu tuh padahal level gue cuma 113 eh eh anda mau mengganggu saya wait wuh kalian lihat tuh kita coba kejar ya wah gila gak temen-temen ini OP lihat cooldown bread gue apa coba pake segitu doang wah mana tuh orang kabur dia temen-temen kabur ke atas dia kabur ke atas dia gak berani dia karena emang OP jir gado otak ini bread aduh cooldownnya lihat udah abis lagi tuh gue rasa dia cooldownnya udah abis tuh nafasnya udah abis oh iya nafas namanya nafas ya sementara kita masih full nafasnya paling kita udah pake segitu banyak skill cooldownnya juga cepet cuma 7 detik temen-temen lihat 7 8 yang X berapa 8 yang X 8 detik yang C ini 7 detik yang V 8 detik masih kurang pamabel apa ini ini spam banget sih kita hajar kita paksa dia supaya turun karena dia gak mau turun nah lihat pukulan biasanya aja tuh jauh temen-temen tuh what is this bread man it's so OP man strong super strong demon loh ini nah dia dateng lagi kan hmm kita kebuk loh oh dia hilang oh dia hilang oh gue tak temu oh spatial awareness gue kena hmm sini loh lihat temen-temen abis udah nafas dia nafas dia abis nafas kita masih banyak banget wah sini loh wah kena kena kurang ajar nih orang lihat temen-temen nafasnya tuh panjang banget udah gitu kalian lihat gak tadi itu gue udah dipukulin setengah darah loh sama super strong demonnya dan dia coba pukulin gue dan dia hampir mati lagi wow it's quite OP ini quite OP sih ini menurut gue OP sih dan pantas banget buat dinerf ya karena ya orang pvp pake ini di temple sih udah pasti menang terus gila gak mungkin kalah oh iya dan untuk lokasinya sebentar ya gue kalen dulu nih strong demon 1 gergetan juga gue hmm meninggal lo hmm meninggal lo oke dan untuk lokasinya ini gue sekarang di Yoshino ya kalau kalian gak tau Yoshino dimana ya pokoknya tempat strong demon lah nah itu Yoshino ya disini kalian ikutin aja gue dari sini ya karena kita harus ke bagian sana ke snow let's go oke ini dia teman-teman kalian ketemu Master Rai ya Master Rai salah satu demon lah ini Master Rai kalian ke belakang aja ke kota dan kalian ke belakang sini kalian akan ketemu Sensei nah Sensei nya disini teman-teman agak tersembunyi sih memang kalian harus puter-puter untuk nyarinya ya waktu itu gue juga dikasih tau sih sama Famas jadi ya thank you banget udah ngasih tau gue karena gue nyari-nyari ini gak ketemu-ketemu ternyata disini cuma latihannya agak susah sih teman-teman yang pertama kalian harus ngebunuh strong demon strong demon gampang lah ya nah yang kedua ini yang agak susah teman-teman kalian harus menang pvp 5 kali di temple ya menang pvp 5 kali di temple tanpa bread itu susah banget sumpah susah banget kalian mesti bener-bener minta bantuan orang sih kalau kalian punya teman silahkan ya minta bantuan dia tapi kalau gak ada gak ada teman sama sekali itu pasti nightmare banget sih susah banget pasti karena kalian pasti akan ketemu sama lawan yang pake bread sementara kalian gak punya bread segede apapun level kalian kalau kalian gak punya bread itu susah gue aja susah banget gitu padahal ya level gue masih kecil sih emang cuma 113 waktu gue berubah ini tuh level 103 atau 104 gitu dan itu susah banget minta ampun gue masih perlu minta bantuan ya ke orang-orang yang lagi main sama gue gitu gue minta bantuan sama mereka baru gue bisa kalau gue gak minta bantuan sama mereka gue pasti gak bakal bisa karena susah banget so saran gue kalau kalian mau belajar heart bread itu kalian minta bantuan orang untuk nyelesain misi yang keduanya karena yang keduanya tuh susah banget bisa tapi susah ya jadi ya itu dia untuk video kali ini itu aja ya gue udah ngasih oke sekalian gue juga tadi udah coba pvp terus gue udah kasih tau lokasinya belajar disitu dan sekarang oh iya ada ini update nya ya apa sih kalian udah gak bisa ngedapetin poin dari ngekill-ngekill-ngekillin orang kayak gini lagi nih kalian udah gak bisa dapet poin jadi ini kayak cuman toxic aja sih kalau kalian mau toxic sama orang kayak gitu tuh ya tapi ya jangan lah jangan lah kasihan ya sebenernya gak apa-apa juga sih karena dia gak ilang apa-apa dan oh iya ada sistem bounty juga sekarang harusnya ada disekitar sini sih bounty gak ada ya ada kayak gagak gitu di kota-kota besar sih biasanya ya ada kayak gagak dan ketika kalian click itu kalian akan dapet bounty kalian jadi kayak bounty hunter gitu lah kalian ngejar-ngejar orang cari orang lokasi dimana terakhir kalian ngejar kalau kalian udah bunuh kalian dapet duit ya tapi gak sepadan sih temen-temen dapet duitnya cuman kayak berapa sih 70 yen itu gak sepadan banget sih mending kalian farming strong demon sekali kekil dapet 300 oke deh temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semangat berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati